Intro Benuk kali ini akan merasakan kemewahan masa lalu negara-negara Indochina yang merupakan bagian dari sejarah Indonesia Patung Raja Jayawarman II mengingatkan kita pada Kerajaan Angkor Kmet dan untuk menyaksikan semua itu tak perlu jauh-jauh keliling Asia Tenggara cukup datang saja ke Kota Malang Intro Berada di dalam komplek Hotel Tugu Malang Saigon San menjadi restoran baru yang digendrungi warga Malang Kenapa? Karena dekorasi yang ditampilkan adalah barang-barang antik non-eksotik yang dibawa langsung dari pasar malam Hoi An, Chiang Mai, Simrip dan kota-kota lain di Indochina Warna merah meriah menggambarkan pasar Hoi An di kala malam suasananya memang lebih romantis di malam hari Saya coba memesan menu favorit di sini tapi sebelum menikmatinya kita intip Chef Ongki membuat Goi Kuen dan Cakalapong Goi Kuen atau Vietnam Spring Roll mirip dengan Mumpiah Namun kulit terbuat dari rice paper dengan isian aneka sayuran seperti labu siam, timun, wortel, daun bawang, daging ayam, udang, vermicelli, daun ketumbar, dan daun basil Kemudian diberi saus soisin yang bercita rasa manis pedas Selanjutnya digulung dan diberi garnis daun bawang Mudah ya food lovers? Masakan kedua adalah Cakalapong Cakalapong adalah olahan ikan yang dimasak dengan tumerik saus Diberi daun adas dan disajikan dalam pan baja panas Olahan ikan ini dinikmati bersama rice noodle yang diberi sambal Bangkok Ada jeruk nipis, bawang putih, batang serai, daun ketumbar, dan cabai yang dicincang halus Dan ada juga dua menu andalan lainnya yang saya pesan Ini beberapa item dari menu Indochina ya Ada Vietnam, ada Peau, terus ada Gochuan, terus ada Cakalapong, dan ini Thailand Ada Green Karipatin dan minumnya Sawadeh Oke kita cobain ini Ini karena yang diproses sama chef ya tadi ya Ini dia, menggunakan kaka putih Nih, cakep ya Kita cobain dulu Masakan ini, ikan ini sebenarnya dimarinet dulu, terus ada kasih bumbu kuning Baru dimasak dua kali, jadi dengan herb ya ini ada beberapa Biasa kalau kita di ASEAN, terutama Indochina Ada herbnya macam-macam, daun yang aromanya sedap banget Kita cobain dulu Ini dia, koliander leafnya dominan banget, aromanya enak banget Dagingnya, kalau daging ikannya memang empuk banget ya Masya Allah ini enak banget Terus memang karena sudah dibumbuin sebelum dimasak yang kedua kali ini Sudah dibumbuin dulu, dimarinet dulu, ada kasih bumbu kuning ya Ada kunyit juga Ini istimewa Mumtaz Kita cobain ininya ya Jadi sebenarnya dia makannya menggunakan Ini nih Noodle rice ini Ini padanan yang pas ya Cokalafong ini memang pasangannya sama mie ini Jadi mie ini memang agak-agak semeriwing gitu Jadi ada aroma mint Ketemu sama daging ikan yang lembut Sama daun koriander yang dominan Enak banget, ini memang istimewa ya Mumtaz Ini dia Ini sebenarnya kalau ini menyebutnya Vietnam ini ya Spring roll ya Dia pakai saus ini Kita cucul pakai ini ya Saus, pinat saus, ini enak banget ini Masya Allah Ini seperti berasa kita masih lagi di Vietnam gitu ya Cakep nih Mumtaz Nah, kita cobain national dishnya Ini salah satu national dish dari Vietnam Itu Pe Angkat aja ya Wow, ternyata panas Ini dia Biasanya Langsung disayurin gini kan Ini Nah, ini ada Daun mint Ada Kemangi Lada Masuk semua Oke Oke, kalau Pe ini kan harus kita racik ya Ini kalau mie-nya Ini mirip Kue Tiao ya Tapi lebih tipis dan Apa, lebih lembut ya Kue Tiao kan enggak lebih kenyal ya Ini enak banget ya Kuahnya enak Si kaldunya enak banget Mantep nih Mumtaz Makanan ini di sini Ini dominan aroma daun ya Ini ada Tadi kan ada koriander Koriander masih dapat disini Masih dominan Walaupun sedikit Nanti ada di ujungnya Ada aroma kemangi dan Daun mint ya Macam-macam Ini ada juga ini Ini daun ades atau Apa, dil Tapi enak banget Dan ini segar banget ya Kalau lagi hujan-hujan Panas Siang-siang ini Pas banget Oke, kita cobain yang dari Thailand Ini ada green rice Green rice Sip Sama ini nih Ini baru bener Green curry patin Jadi ikan-ikan patin Cakep ya Jadi dihidangkan dalam Kelapa muda Cakep banget ini Nah, kalau ngeliat isiannya Ini kayak ada Terong ya Terong Terus ada potongan Kacang juga Terongnya ada beberapa macam Ada terong yang bulat-bulat gitu Terus ada terong yang agak gede Yang sedikit Cukupin dulu nasinya Wow Ini kuas di green curry Aduh, melekoh banget Ini enak banget ya Kurih banget Kita cobain ikannya Ini ada ikannya nih Ikannya pakai ikan patin ya Ini istimewa Sampai jumpa